hai 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 jadi kita ngomong-ngomong apapun kesulitan bapak itu hal-hal yang memang bapak ini kita lakon tidak punya karena izin kan terdaftar di BP2MI kalau siupak ini kan nah dua-dua isinya adalah pekerja migran Indonesia yang sekarang mendapat perhatian dari pemerintah sehingga saya minta tolong apapun nanti sampaikan kepada penyidik kami apa yang bapak lakukan dari tahun 2016 sampai dengan tahun tahun ini 2023 jumlahnya berapa suplainya kemana lebih bagus lagi kalau misalkan bapak mau jujur iya pak saya pernah memberangkatkan ke tidak melalui siupak oke kalau bapak kooperatif kita akan membantu untuk menjadikan bagaimana jalan keluar terkait dengan pekerja-pekerja migran Indonesia khususnya bagaimana jalan keluarga kita sendiri iya benar pak nanti ikut pak ya siap-siap ini apa ada signifikan orangnya mau ngajuin pinjauan kalau ngajuin pinjauan buku kita sih ini dibawa dicatat siap data-data data-data yang berkaitan dengan itu kakak saya juga lagi saya kita balikin lagi siap kita balikin lagi buku kator aja ini PT Yoga itu ibu juga sama buka? buka berani ada gak penunjukkan kerjasamanya kan sudah putus boleh konfirmasi nanti pak buk kita lihat ya oke siap hasil medikal dua perusahaan penyalur tenaga migran Indonesia yang diduga ilegal di Garut digerebek jajaran Polres Garut Rabu 7 Juni 2023 malam ada dua tempat kejadian perkara TKP dalam penggerebekan tersebut yakni di wilayah kecamatan Tarogongkaler dan kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Jawa Barat Kapolres Garut AKB Perio Wahyu Anggoro mengatakan dua perusahaan tersebut selama ini kerap mengirimkan pekerja migran ke luar negeri dalam pemeriksaan di wilayah Tanjung Tarogongkaler pihaknya menemukan 12 orang calon pekerja migran yang siap berangkat ke negara tujuan ia menuturkan dalam penggerebekan tersebut pihaknya tidak menemukan surat izin penyalur pekerja migran ke luar negeri pihaknya saat ini tengah mendalami kedua perusahaan tersebut apakah keduanya berafiliasi dengan perusahaan penyalur lain atau tidak pantauan tribunjabar.id di lokasi kedua penggerebekan di kampung Lawang Biru Desa Situjaya kecamatan Karangpawitan polisi mengamankan sejumlah berkas penting seperti paspor laporan keuangan laptop email dan berkas-berkas lain AKB Perio menjelaskan saat ini pemilik dan 12 pekerja migran Indonesia yang siap berangkat dari perusahaan tersebut sedang berada di Polres Garut untuk dimintai keterangan selamat menikmati selamat menikmati baik pemirsa tribunjabar ini kejaran kepolisian Polres Garut sedang melakukan penggerebekan dari salah satu tempat pemberangkatan pekerja migran Indonesia yang diduga ilegal begitu ini di kawasan Lawang Biru kecamatan Karangpawitan kebupaten Garut Jawa Barat ini sedang dilakukan pemeriksaan berkas-berkas begitu oleh pihak kepolisian di lokasi ini kita nanti akan mendengar bagaimana keterangan dari hasil penerusuran kenemang tidak hanya di tempat ini pengerebekan juga dilakukan di lokasi lain yaitu di kawasan jalan otista begitu jalan menuju Garut ke arah Bandung kita akan lanjut lagi pemirsa nanti lainnya kita akan menunggu konferensi pes dari pihak kepolisian terkait kegiatan penggerebekan ini kita tahu sebelumnya memang ada salah satu TKW yang saya garut yaitu Ella Lastari yang mengalami hilang kontak begitu di Arab Saudi dan setelah laporan itu kepolisian berserta jajaran melakukan langkah cepat itu mengerebek terdua-terdua pelaku pertegangan orang terima kasih terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih